Bantuan kepada para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus digalakan. Kali ini Dharma Wanita Kabupaten Murojambi memberikan bantuan sebesar Rp26.300.000 dan pakaian bekas layak pakai serta sembako. Bantuan kepada para korban bencana gempa dan tsunami di Paluh dan Donggala dikumpulkan oleh Dharma Wanita Kabupaten Murojambi. Sumbangan yang dikumpulkan secara swadaya mulai dari Dharma Wanita Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten ini berupa pakaian bekas layak pakai sembako dan uang tunai senilai Rp26.300.000. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Murojambi Zulfa Fadil Arif yang menyerahkan bantuan kepada Dina Sosial Kabupaten Murojambi mengatakan Bantuan yang diberikan sebagai wujud empati kepada para korban bencana di Sulawesi Tengah dengan harapan dapat bermanfaat. Ini masih bersifat organisasi berharap agar masyarakat untuk lebih aware, untuk lebih peduli bahwa kita mempunyai saudara, mempunyai keluarga yang sedang tertimpa musibah, musibah yang tidak bisa dialak. Dan ini semua kendah dari Allah SWT. Semoga rasa kepedulian ini dapat disalurkan melalui posko-posko yang dapat menyalurkan bantuan-bantuan. Asal sumbangan ini, Bu? Sumbangan pribadi, kerelaan, tanpa ada yang serpaksa. Terima kasih.